selamat menikmati seniman seperti Anyang Subroto, Mas Arsono, Amar Rumlan Ingirna, Terus Belati Sendiri, itu kan praktek artistiknya lebih mengarah ke non figuratif, punya kesenderungan abstrak, geometrik, kubismal, minimalisme selalu bersangkutan, nah justru kesulitannya orang timur itu tidak bisa ekspresi itu menjadi bagian yang penting dari setiap apa yang dia gambarkan bukan pencarian ini lalu menjadi ini kan gitu, karena bentuk-bentuk itu sudah ada, karena itu bentuk geometris seluruh dunia sama tapi alasan apa dia menggunakan itu sejak orang berbeda orang mengatakan kubismal, itu kan ada tuh sejarahnya, pikirannya begini, begini lalu kalau kita disamakan dengan itu, emang apaan gitu loh, menurut saya tidak tepat semangat, lalu yang geometrik atau apa, disini semangat untuk kita tidak mau ditekan lagi karena kita dari kecil, dari waktu itu saya SMP melihat teman kita, anak kita dibunuh, kemudian guru-guru kita juga harus dibunuh jadi kita tidak bisa apa-apa, diam, tapi begitu kita merasa dibunuh, itu kita harus lawan lingkungan kita yang membentuk awalnya ya, yang sangat membantu kita di dalam karya kemudian itu adalah pelajaran sketsa studio untuk menggambar itu hanya ada gambar bentuk dan gambar model, lainnya tuh kita keluar banyak melihat gambar-gambar, ya kan, lalu dia kalau kembali ke studio, dia nggak bisa gambar, gitu dia kan harus mencari jalan keluar dari situ dari revolusi 45, itu kan semua kan orang-orang dari Jogja nih seperti Suromo, seperti Avandi, itu kan pembuat poster-poster yang disebarkan kemana-mana, ya kan nah, itulah mulainya kenapa lalu Jogja itu lebih cenderung ke namanya Sanggar jadi akademi nggak mau, jadi nggak bisa bertemu itu jadi dia dengan modernismenya Chris Mugger secara sekolah ya secara akademis itu antara Bandung dan Jogja, itu nggak mungkin jadi Jogja lebih punya cenderungan memberontak gitu ya, rebel gitu kan kata kuncinya Pak Jim dan gerakan mahasiswa lagi ganas-ganasnya protes tentang investasi asing gitu Pak, seputaran waktu itu terus boom gitu kecah jadi mau lari rebel kan memberontak, tapi kalau lawan karena kita udah dulu di ini kan, kalau kita rebel kan memang udah ada gerakan di ini itu nggak justru karena kita dituduh dan dilarang dan ini ya, lebih kita lawan itu soal itu aja ya, kosa kata maupun juga persepsinya ya, kalau saya sih lebih lawan kita gitu kita memang sudah berteman lama, dua cewek, tiga cowok ya, itu memang anak begundalan memang dari dulu ya orang mahasiswa tidak boleh pameran, kita bikin pameran sendiri sebetulnya pertama kita nggak mikir sama sekali itu, mana mungkin waktu itu semua namanya normalisasi kehidupan kampus tujuh empat malari, semua dipenjara, dibunuh, semua kan kita kan tahu itu, tapi kita nggak tahan lagi juga dengan cara seperti itu kenapa di seni-kedesenian juga seperti itu kan, kita pikir ya secara politik begitu tapi rupanya, loh ternyata kita ini seni itu juga dianggap agitasi juga seperti politik kan ya sikap itulah yang sebenarnya mendasari gerakan itu bukan membuat gerakan itu sama sekali bukan gerakan itu cuma nama, karena sesudahnya baru harus kita kasih nama nah biasanya orang berpikir dulu tindakannya belakangan kalau ini bertindak dulu mikirnya belakang ya mungkin tim ke sini, ketika kita sudah dalam proses di apa, di punishment ya sama sekolah nah terus ada di senatalis, lalu waktu itu ada pameran di seni sana, saya agak lupa gitu akhirnya ketemu sama teman-teman itu nah itu sesuatu yang tidak mungkin waktu itu tapi lalu kita, ah sebodoh amat, kita kan urusannya bukan urusan sekolah kan gitu kan teman-teman gitu, kita lawan aja gitu nggak peduli, kita kan sekolah seniman gitu itu kan orang-orang sangga dibilang sekolah seniman kan gitu sedangkan di Bandung kan enggak, dia kan harus mengikuti sistem akademis mereka di sini, kita kalau dilawan kita, kita lawan genti gitu seperti itu, jadi suasananya itu seperti itu lalu di waktu itu, itu bukan hanya seni rupa ya tapi yang apa ya, seni yang lain ya misalnya terutama sastra sama musik ya kalau tadi enggak ya, tadi enggak sastra, musik, drama, itu deket gitu kita semua kan masih sekolah ini ya kan, kalau kamu tiba-tiba kita nggak boleh sekolah, apa alasannya gitu kan, jadi kita minta keadilan gitu yang bahas, dengan bahasanya ya kita lawan gitu di buku seni rupa baru yang terbitan gramedia tahun 79 itu ada naskah Mbak Hati tentang pameran konsep itu gimana sih pameran konsep itu kerja nih terus dari seluruh rangkaian kegiatan seni rupa baru yang paling susah dicari fotonya tuh rasanya juga emang pameran konsep itu apa mungkin karena dia nggak di tim atau apa gitu tapi satu-satunya foto yang saya ingat tuh ada foto komiknya Wagiono, Es Pringka gitu tapi setelah diperhatiin lagi foto itu kan dari tim artinya bukan diselenggarain bersamaan sama pameran konsep yang di balai budaya itu seni rupa baru awal itu ya adalah non-subject boleh dikatakan itu pikiran zaman sekarang yang kita nggak tahu apa itu abad 21 ini kan pikiran non-subject tapi saya juga bisa lihat setelahnya ya kan kita tuh kayak sebiu karena apa kalau kita mau pameran mana ada karya yang dibuat di rumah itu nggak ada langsung disitu balai budaya itu kita tutupin sama kertas semua karena misalnya mau coret-coret gitu biar kita berantem di dalam kalau ada orang nyerang kita temen kita ini kita lindungi kita ini barengan gitu tapi kalau di dalam kita berantem lu jadi lebih berteman sebenarnya itu yang tidak ada sekarang nggak ada lebih berteman kita lebih berteman siapa aja yang ngomong siapa yang kita ingat dan kita tuliskan disitu hingga sampai kita itu ngerti sejarah kita dari dulu sampai ke hari ini itu seperti apa gitu itu sebenarnya menurut saya ini penting kayak gini karena kita mikir tentang jalannya kita itu kemana gitu bahwa apapun juga kita tetap berkomunikasi dengan orang lain aduh bagaimana gitu orang lain seneng aja gitu aja nggak usah pikir seni itu maksudnya apa seni itu ini aliran apa dah gitu pokoknya seneng aja gitu bukan lagi apa seni murni apa seni applied nggak ada lagi itu yang paling sukar itu menanggalkan semua mindset-mindset yang sekian lama itu akhirnya mebebani kita gitu itu yang paling sukar ah modelnya jadi kayak open studio kerjasama atau apa bahasa ganggulnya kolaborasi work in progress gitu-gitu ya modelnya si pameran konsepnya loh berarti ini model yang udah berlangsung dari sebelum pasarnya dunia fantasy dong aku pikir ini baru mulai tahun 87 ternyata lebih nunggu lagi ada yang mirip seni rupa baru sebenarnya dia punya kecenderungan dia tuh non apa namanya non obyek gitu ini istilah loh ya istilah non obyek yang ada sebelumnya justru kita tuh mau keluar dari situ karena kita nggak mau kita menentang itu jadi mau keluar tapi nggak ngerti caranya keluar gimana tetapi saya melihat begitu kita ini adalah non obyek gitu belum waktunya sebetulnya itu tapi pikiran apa namanya tindakannya itu duluan tidak ada orang yang berpikir kesana atas dasar pikiran pikiran itu dibentuk dulu baru kita kerjain gitu tapi itu sebenarnya lebih laboratorium lebih studio gitu itu baru tahap awal sebenarnya belum itu bukan karya sebenarnya jadi kita menambah wawasan menambah itu ya menambah perspektif gitu gimana kalau kita itu bergerak dari pikiran gitu gimana kan gitu walaupun masih dengan nama seni rupa baru tapi itu sudah sesuatu yang lain di situ kan lalu yang namanya non subyek itu kan bener-bener ada jadi ngumpulin data data apa gitu kan apa yang disukai sama masyarakat ini jadi dititipin ke riset-riset yang dapet duit itu kan ditipin nih kita mau bikin ini 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 dititipin ke situ kan responnya banyak sampai 5 ribu sampai itu kan nah nanti dikeluarin sendiri sama kita gitu sama kita dapet data primer kan jarang jadi kita ngerti bahasa itu jadi apa sekarang terus diterjemahkan waktu itu kan sanita juga ikut ada di sadar becak gitu apa aja tulisan disitu tulis dari apa yang ada di apa truk gitu truk-truk itu kan ada ku tunggu jandamu ku ini apa lalu kita kumpulin terus kaos itu jaman itu lidahnya Mick Jagger itu terus pokoknya semua itu sticker terus kaos ini terus apa itu vandel-vandel apa itu iklan-iklan semua tanpa mikir nah sebenarnya konteksnya sama seni rupa apa sih ini kan gitu pertanyaannya kan gitu jadi kan kita berpikirnya aduh sekarang gak ada lagi soal seni rupa udah lebih lagi lebih jalannya lebih keluar lagi tapi semakin juga kita gak bisa mikir lagi kesitu selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih